Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompupan Video Oke, bagi anda yang pertama kali menonton video saya Baru pertama kali datang di channel saya Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng juga Supaya anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload seterusnya Intro Video kali ini saya akan berkongsi tentang Kanan kuasa beli dan kuasa jual Ataupun lebih dikenali sebagai buying pressure dan selling pressure So, untuk buying pressure selalunya kita akan terjumpa Dengan beris candlestick yang meninggalkan shadow seperti ini ya Shadow yang panjang Itu adalah untuk buying pressure dan selling pressure pula adalah kita akan terjumpa Bullish candlestick yang meninggalkan shadow Dan selalunya selling pressure dan buying pressure ini berlaku di baseline entry kita ataupun setup entry kita Dan shadow ini sebenarnya akan mengambil stop loss kita sekiranya kita tidak tahu macam mana cara meletakkan entry Oke, so sebelum kita lanjut di dalam nota kita ini kita akan tengok dulu di dalam chat supaya kamu lebih jelas dan faham oke Kita akan tengok disini Saya sudah tandakan awal disini kita ada satu setup untuk sell dimana kita akan entry disini apabila kita look to the left berlaku satu-satu setup seperti ini ya ini adalah peak Oke, ini adalah peak dan disini adalah peak yang terbaru Jadi, kita boleh expect price akan membuat penurunan semula apabila sampai di sesuatu peak yang lebih tinggi seperti ini Oke, so contohnya garisan merah disini kita entry disini So, kita ada base warna kuning ini Rally base drop dan kita punya base disini Contohnya kita akan entry disini Di garisan warna merah ini Oke, kita akan zoom Jadi, sekiranya kita entry disini apabila price sudah mengambil kita punya base Sell limit di area sini Dan akhirnya price membuat selling pressure Ini adalah selling pressure sebab disini adalah satu bullish candlestick Yang membuat kenaikan Hampir mengambil stop loss kita dan akhirnya baru price membuat penurunan Sekiranya orang apa sekiranya Kamu tidak tahu tentang selling pressure dan buying pressure Sudah pasti kena stop loss baru price membuat penurunan Oke, so dengan lebih jelas Kita lukis, saya ada lukis gambar disini Sama seperti keadaan yang disini Oke, so garisan di area sini adalah untuk kita punya sell Dan andai kata Andai kata price sudah membuat penurunan Mengambil sell limit kita dan tiba-tiba Daripada sini price terus membuat kenaikan Kenaikan demi kenaikan hampir mengambil stop loss kita Dan akhirnya Selepas 40 menit contohnya price membuat retracement dan meninggalkan shadow So, ini adalah Yang ini kita kenali sebagai selling pressure Untuk bullish candlestick yang meninggalkan shadow seperti ini adalah selling pressure Sebab apa? Apabila kita membuat sell Kita punya stop loss hampir-hampir kena Dan kita punya tekanan Kita akan berpikir Price bukan membuat penurunan Malah membuat kenaikan Oke, dan rupa-rupanya Ini adalah fake Dan akhirnya price membuat penurunan Dan kita kenali sebagai Selling pressure Ini adalah selling pressure Bullish candlestick yang membuat retracement ini Di saat-saat kita punya entry adalah Kita kenali sebagai selling pressure Oke, so sama juga dengan ini lah So, apabila price warna merah ini sudah mengambil kita punya entry sell limit di sini Dan akhirnya price malah membuat kenaikan Hampir mengambil kita punya stop loss Dan mungkin ada orang sudah setengah trader sudah kena ambil stop loss Baru price menjunam Menjunam turun sebanyak 49 pips So, penyesalan lah bagi yang kena stop loss nih Jadi kalau kamu ada belajar tentang selling pressure dan buying pressure Ini sudah pasti Kita tidak akan kena stop loss Confirm tidak akan kena stop loss Oke, sebab Sekiranya price membuat satu kenaikan Kita akan tahu bahwa price akan membuat pressure Oke, apabila sampai sini Ini kita boleh Kita beli expect price tidak akan sampai stop loss kita Dan akhirnya price terus Buat penurunan dan sampai sini Sekiranya kena stop loss Itu berarti price betul-betul membuat kenaikan Jadi, untuk meng-confirm Ataupun memastikan bahwa price akan membuat Betul-betul membuat kenaikan Haruslah, price haruslah membreak Kita punya previous high di sini High yang sebelumnya So, high yang sebelumnya di area sini So, ini body dia So, kita tengok Jadi, betul lah kita punya Kita punya SL Mestilah berada di area sini So, SL kita di sini Hampir kena lah Tapi tidak kena kan Nah, sebab sekiranya price Membuat kenaikan sampai di atas So, itu bermakna Price akan meneruskan trend Uptrend So, sekiranya tidak kena Dan price hanya membuat Selling pressure Akhirnya price akan membuat penurunan So, situasi ini sangat penting Sangat-sangat penting Untuk kita paham Dan masukkan dalam kepala otak kita Sebab Sekiranya kita tidak tahu Selling pressure dan bank pressure Kita confirm 100% kena stop loss Saya akan guarantee Yang kita akan kena stop loss Sayang lah Kalau sudah kena stop loss Baru price membuat penurunan Dan sayang Sayang sekali lah Dan kita sambung cerita Setelah price sudah membuat penurunan Dan meninggalkan shadow Dan Akhirnya price terus membuat penurunan So, mas seperti inilah So Kita kena tengok lah Kena tengok situasi Untuk kita letak stop loss Sebab Di saat-saat Saat price membuat penurunan Sudah pasti price akan membuat Selling pressure Dan di saat-saat Price membuat kenaikan Sudah pasti price akan membuat Buying pressure So, bagaimana dengan buying pressure? Kita tengok nota balik So, buying pressure Kita Untuk buying pressure Kita ada satu Bearish candlestick Yang meninggalkan shadow So, bagaimana Sifat ini Mari kita tengok Di dalam cat So, disini kita ada satu setup Untuk break and retest So, siapa yang ada belajar dengan saya tuh Kamu tahu lah Setup break and retest So, dalam break and retest ini Untuk buy kita ada beberapa setup Setakat ini Mungkin ada 4 jenis setup Jadi, salah satunya adalah Seperti ini Dan Disini kita ada satu Apply zone Dan akhirnya price membuat penurunan Terus price membuat kenaikan Disitu baru kita letak Buy Kita di area sini Oke Buy kita di area sini Kita ubah dulu nih ya Tuh Kita letak Buy kita di area sini Dan akhirnya price membuat penurunan Kenaikan sedikit Dan terus membuat penurunan So, price membuat penurunan Dan akhirnya price membuat Satu pressure yang pertama Di candlestick warna merah ini Oke Candlestick warna merah ini adalah Pressure yang pertama Untuk buy Ataupun buying pressure Kita akan jumpa Baris candlestick yang meninggalkan shadow Seperti ini Dan akhirnya price mantul semula Dan kedua kali lebih panjang Dan hampir mengambil kita punya Stop loss Oke So, daripada entry kita Sekitar 10 pips ya Kita floating disini Ini adalah pressure Ini ada tekanan Dan akhirnya price membuat Retracement Dan terus mantul semula naik atas Jadi kita akan lukis Kita akan lukis seperti ini Oke So, ini adalah entry kita Entry kita di Area sini ya Buy Dan stop loss kita Contohnya di area sini So, ini adalah SL kita Oke Jadi ini SL kita Sebenarnya price sudah membuat Body ya Penurunan Dan dalam beberapa menit kemudian Price membuat Retrace dan meninggalkan shadow Dan inilah yang kita Sebut Buying pressure Oke, so Lepas price berhenti Baru price Dan seterusnya Price terus Membuat Kenaikan So, tekanan tidak tekanan Seakan-akan price Membuat penurunan Nah Seakan-akan price Membuat penurunan Seperti ini ya Tapi Akhirnya Price hanya sampai disini Dan meninggalkan shadow Menjadi Apa Buying pressure Dan price terus Membuat kenaikan So, kena hati-hati dengan Buying pressure Dan Selling pressure Di Saat-saat Setup kita Sudah Apa Price sudah menghampiri Setup kita Di entry setup kita Contohnya Buy dan sell Oke So Pelajaran ini tidak Terlalu susah Tapi saya harap Kamu faham Jadi saya akan Ulang sekali lagi Di dalam tekanan Kuasa beli dan jual Kuasa beli dan jual Kita ada dua Yaitu Buying pressure Dan selling pressure Untuk selling pressure Kita ada Bullish candlestick Pressure maksudnya Daripada sini Daripada price Apa Daripada price Daripada sini Price membuat kenaikan Ini adalah satu tekanan Untuk kita punya Entry sell Dan akhirnya Price membuat Retracement Ataupun Price membuat Penurunan semula Dan meninggalkan shadow So, itu adalah Selling pressure Demikian pula Dengan buying pressure Price membuat Penurunan Dan Hampir Mengambil Kita punya stop loss Dan akhirnya Price membuat Retracement Ataupun Membuat Kenaikan harga Dan akhirnya Price berhenti Sini dan Berlaku satu Buying pressure So, pressure Maksudnya Adalah tekanan So, daripada sini Adalah tekanan Kuasa Tekanan kuasa Kuasa jual Kuasa jual Dan kuasa beli Sebenarnya ini adalah Apabila price Daripada sini Contohnya Apabila price membuat Penurunan Ini adalah Satu tekanan Kuasa jual Oke, jual Selling So, apabila Sampai sini Dan price membuat Penurunan Berlaku satu Tekanan kuasa beli So, berlaku Retracement Dan akhirnya Price berhenti Di sini Dan disinilah Keputusannya Area sini adalah Jumlah kuasa beli Dan Bodi ini adalah Jumlah kuasa Jual Oke, so Nampak, ah So, demikian juga Di sini Apabila price Daripada sini Kuasa beli Lebih tinggi, ya Dan akhirnya Terjumpa Satu Tahap Dimana Tempat letak Tempat letak Stop Sell limit Di area sini Dan akhirnya Price terjumpa Kuasa Jual Dan price membuat Penurunan Naik Turun Dan Akhirnya price berhenti Di sini Shadow ini adalah Kuasa beli Kuasa jual Dan Bodi ini adalah Kuasa beli So, kamu kena Perhatikan betul-betul Jangan silap Dan akhirnya Price mengalah Dan meneruskan Penurunan Penurunan So, kalau ini Buying pressure Akhirnya Kuasa jual Itu Tidak mampu Menembusi Menghalang Kuasa beli Dan akhirnya Price membuat Kenaikan So, begitu Dia punya Cerita di dalam Teknik Ataupun Dalam Sistem supply and demand Ataupun Teknik supply and demand Oke So Dan Biasanya berlaku Buying pressure Dan selling pressure Ini kebiasaannya Berlaku Di setup entry Seperti yang saya tunjukkan Tadi Dan Biasanya Shadow ini Shadow ini Akan mengambil Stop loss Oke So, sebab itu Ramai orang entry Contohnya Ini adalah Kita punya Best level entry Buy Sepatutnya Untuk setup yang betul Kita harus letak Buy di area sini Tapi Untuk Mengelakkan Pressure Ataupun Selling pressure Ataupun Buying pressure Untuk mengelakkan Buying pressure Kita mesti letak Buy kita Di stop loss kita Lebih tinggi Kita akan Tambah dengan spread Lebih tinggi sikit Jangan terlampau rendah Ini tidak sampai So, apabila Price membuat penurunan Berhenti di sini Dan Price terus Memberi tekanan Untuk Entry Siapa yang ada entry Di sini So, akan merasa tekanan Dan siapa yang entry Di sini Tidak merasa tekanan Dan merasa profit Dan akhirnya Price membuat Retracement Semula dari sini Ke sini So, kena Begitulah Kena creative Kena creative Di dalam Membuat Entry Entry Ataupun setup Setup Entry Demikian juga Sell Sekiranya Sell Sekiranya Press Sell So, kalau kita Sell di area sini Kalau kita Contohnya Kita akan Sell di area sini Oke Coba Kalau kita Entry Sell di area sini Kita tidak Boleh Entry Shard betul Di area sini Contohnya Oke Sini ya Kita tidak Boleh entry Shard betul Di area sini Kita mesti Memikirkan Tentang Apa Selling Pressure So, dimana Selling Pressure kita Kita akan merasakan Contohnya sampai di sini Oke So, apabila Price Masuk di area sini Daripada sini Price masuk Dan berhenti Di sini Dan akhirnya Kita tidak Sell di sini Bagi orang yang Sell di area sini Akan merasa Selling Pressure Dan akhirnya Price tembus Di Contohnya Di sini Dan baru itu Price akan Retrace Membuat penurunan Meninggalkan shadow Di area sini Contohnya Ini Tetapi Sekiranya kita Buat Sell di sini Kita tidak Akan Merasa Selling Pressure Malah Kita Selepas Price membuat Penurunan Baru Price membuat Penerjunan So, kita lebih Awal dapat Profit Di sini So, itu cara kita Entry Macam mana Cara entry Yang betul Dan kita Tidak akan Kena stop loss Tapi Jangan Terlampau Tinggi Jangan Terlampau Atau Terlalu Tinggi Dan terlalu Rendah Sebab Nanti kita Tertinggal Market So, kamu Pandai agak Mengikut Dengan setup Kamu Seperti ini So, ini setup Ada lock to the left So, kita boleh Agak Sampai mana Kita punya Stop loss Dan kita akan Tambahkan spread Dari Asp Price Dan Bid Price So, kalau kamu Belum tahu Itu asp Price Dan Bid Price Kamu boleh Tekan link Di atas Supaya Kamu boleh Tahu Apa itu Asp Price Dan Bid Price Lepas itu Sudah kita Tolak Dan tambah Bid Price Asp Price Dan Bid Price Ataupun Spread Baru Kita Letak Entry Di area Sana Contohnya Kalau saya Entry Di sini Contohnya Sepatutnya Saya Entry Di sini Saya Sudah Kena Selling Pressure Jadi Kalau Saya Letak Di area Sini Contohnya Saya punya Stop loss Stop loss Warna Merah Jadi Kita akan Tolak Kita punya Spread Kemungkinan Besar Kita akan Entry Di sini Apabila Kita Entry Di sini Sell Ini Saya Bongkar Rasia Apabila Kita Entry Sell Di sini Dan Akhirnya Price Membuat Penurunan Kita Bukan Dapat Selling Pressure Malah Kita Sudah Awal Dapat Profit Tuh Tenang Jadi Sampai Di sini Saya Video Untuk Kali Ini Kita Sudah Ada Dua Contoh Dua Contoh Untuk Buying Preiser Dan Selling Preiser Saya Harap Video kali ini Bermanfaat Untuk Semua Dan Siapa yang Menonton Video ini Kalau Kamu Rasa Mempelajari Pelajaran yang Baru Boleh tekan Subscribe Tekan Like Dan Share Video ini Kepada Kawan-kawan Kawan-kawan Rapat Yang Trading Forex Biar Mereka Tahu Tentang Teknik Ini Sebab Semakin Banyak Teknik Yang Kita Bagi Sama Kawan-kawan Atau Kita Kongsikan Dengan Kawan-kawan Kita Semakin Besar Pahala Yang Kita Akan Dapat Jadi Daripada Saya Bob Rumpuan Kita Jumpa Lagi Di Video Seterusnya Bye Bye